Shalom, salam dalam nama Tuhan Yesus, let's see today's inspiration from Psalm 25 and verse 9. Inspirasi hari ini dari Masmur 25 ayat 9. Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum, dan ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Haleluya. Di sini Alkitab mengatakan, Tuhan akan mengajarkan jalannya kepada mereka yang rendah hati. Amin. Kalau kita sombong, Alkitab mengatakan, Tuhan sendiri akan mengembangkan Anda. Kalau kita sombong, Alkitab mengatakan, Tuhan sendiri yang akan melawan kita. Saat-saat ini ada Corona, ada resesi, dan banyak masalah yang kita gak tahu cara pemecahkan masalahnya. Tapi halnya adalah, kita perlu rendah hati. Maka Tuhan akan memimpin kita. Yusuf, Yusuf, punya mimpi. Dan dalam mimpinya itu, Tuhan sudah membukakan bahwa dia akan menjadi seseorang yang duduk di tempat yang tinggi. Kakak-kakaknya malah mendorong dia masuk ke dalam sumur. Kakak-kakaknya mendorongnya ke dalam sumur. Tapi dia diam aja. Dia dijual menjadi budak, dan dari budak dia dibeli sehingga tinggal di tempat Potiphar. Di rumah Potiphar, dia tahu bahwa dia akan diangkat lebih tinggi lagi. Tapi dia tetap rendah hati. Sayangnya dari rumah Potiphar, dia sekali lagi jatuh, dijebloskan, dipenjara. Apakah dia bilang, oh saya nanti akan menjadi seseorang karena sudah dinubuatkan. Tidak, dia tidak membuka mulutnya. Dia hanya bilang kepada penjara-penjara untuk mengingatnya. Ya, kalau temannya ini nanti keluar dari penjara. Haleluya. Kalau kita punya hati yang rendah hati. Tuhan lah yang akan mengangkat kita. Apakah dalam bisnis maupun pekerjaan. Orang akan melihat bagaimana engkau rendah hati. Saya dulu adalah kepala HRD. Dan salah satu kualitas yang saya lihat kalau mau rekrut karyawan adalah Orang yang rendah hati yang punya jiwa melayani. Haleluya. Jadi hatimu yang rendah hati. Tuhan akan memimpinmu dan mengajarmu jalan-jalannya. Karena dia yang mendesain tujuan kita. Dia yang tahu jalannya ke sana. Tuhan Yesus mengatakan, aku lah jalan. Jadi kita menanggalkan Yesus. Dan jangan sombong, tetapi rendah hatilah. Maka, dia akan memimpinmu. Mari kita serahkan jalan-jalan kita. Dan hal-hal kita kepada Tuhan. Dan rendah hatilah. Maka Tuhan akan memimpin kita. Mari kita berdoa. Bapak kami datang dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, engkau lah Tuhan yang maha besar. Bahkan hari ini kami berdoa. Biarlah kuasa kemuliaanmu tercura atas ubatmu. Tuhan karena mereka rendah hati. Tuhan, Alkitab mengatakan. Engkau menolong bahkan membimbing orang-orang yang rendah hati. Hari ini begitu banyak masalah karena corona. Masalah bisnis, masalah resesi, masalah keuangan, banyak hal. Tapi, Tuhan lah yang akan memimpin mereka. Dan mengangkat mereka. Demi nama Tuhan Yesus yang besar. Oh Tuhan kami berdoa. Amin, amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati.